Besoknya, tengah hari, In Hong bersama Hiang Kat dan Oa membakar jenazah Kat Po, dan abunya dikubur di sebuah kuburan di tempat pekuburan umum. Setelah itu, mereka pulang dengan semuanya berdiam diri. Baru setibanya mereka di rumah, Oa membuka mulutnya, Oa, In Hong, tahukah kau kemana kaburnya Kiang Kiao Tin dan Kiang Kiao Eng? Kakak beradik itu, satu jam sebelumnya, aku sampai di rumah Kiang Kiao Eng. Mereka sudah kabur dengan membawa semua barang berharga mereka, sahut In Hong. Semua penduduk di sekitar rumah mereka sangat membenci mereka, jadi mereka juga suka membantu aku. Dalam hal apa mereka membantumu? Dalam hal petunjuk, toko kelontong mereka dibuka oleh siang hoat dan warung teh oleh Ho Kin. Kiang Kiao Tin tinggal di atas lauteng di toko kelontong, dan Kiao Eng di sebuah rumah lain. Kakak beradik itu meninggalkan toko dan warung mereka, bahkan mereka mensiasiakan mayat siang hoat dan Ho Kin, entah kemana mereka kabul. Namun, tetangga mereka, yaitu Nyonya Sun Toama, telah memberi petunjuk padaku. Toama itu melarat, pernah dia bekerja sebagai separuh bujang pada Kiao Eng. Menurut Toama, mereka mempunyai tiga sanak kemana mereka suka pergi melancong. Yang satu adalah Engku, atau paman mereka, seorang saudagar beras di Mutu, Sochow. Yang lainnya adalah Iebo, atau bibi mereka, yang hidup bertani di luar kota barat dan kota Changchow. Yang ketiga adalah kakak misan mereka, yang membuka pabrik arak di Singtau. Maka, untuk sementara ini, pastilah mereka menyingkir ke salah satu dari tiga tempat itu. Bagaimanapun, cepat atau lambat, kita pasti akan dapat membekuk mereka untuk menumpasnya. Tengah mereka bicara, datang telepon dari Apoan, si detektif muda. Ia minta bicara dengan In Hong. Mulanya ia menyatakan berduka cita atas wafatnya Katpo, yang dikatakan berkorban untuk masyarakat. Kemudian ia berkata, pernah ia pergi ke sarang penjahat, tetapi mereka semua sudah kabul. Tak ada satupun yang tertangkap. Meski begitu, mereka belum berhenti bekerja, si detektif menambahkan. Ternyata sekarang mereka kembali beraksi. Bukankah kamu juga menemui mayat mengambang di jembatan Sing Si, tanya In Hong? Benar, siapakah mayat itu? Dialah Lai Ho Jin. Saudara tertua di antara enam saudara Lai. Dia ditemukan mati sama seperti lima korban lainnya. Kemarin dia keluar dan tidak kembali lagi. Tahukah kau kenapa dia keluar? Atau, tahukah kau siapa yang menjanjikannya untuk berbicara? Bukankah dia mengusahakan kendaraan bermotor? Menurut keterangannya, Ho Gi, saudara Lai yang nomor dua. Yang menjanjikan Ho Jin adalah direktur dan pengusaha pengangkutan Hong Sun. Dan tempat pertemuannya adalah restoran Ho Amo. Tadi pagi aku mencari keterangan. Dan aku mendapati bahwa tidak ada perusahaan pengangkutan dengan nama Hong Sun. Yang aneh adalah Ho Xin, saudara nomor lima. Semalam dia tidak pulang. Atau pagi tadi dia muncul dengan matanya masih kesap-kesip. Nona In, bagaimana pendapatmu mengenai pelbagai peristiwa di jembatan Sing Si itu? Aku baru mendapatkan sebagian kesimpulan, sahut In Hong. Beberapa korban di jembatan Sing Si itu, termasuk dua orang lainnya, yaitu Si Koen dan Ho Jin, semuanya terbinasakan di tempat lain, lalu mayatnya diangkut dan dibuang ke dalam sungai itu. Akan tetapi, mereka tidak terluka. Cuma di paru-paru mereka ditemukan lumpur serta air sungai. Untuk membunuh mereka, penjahat bisa menggunakan cara yang bengis dan kejam. Yaitu dengan melelapkan korban ke dalam jambangan atau bak mandi. Bukankah jambangan ada endaknya? Bukankah kematian itu sama dengan kematian orang yang kelelap di sungai? Sengaja semua korban dibuang di jembatan Sing Si agar mereka bisa menggunakan alasan lakon setan air meminta ganti jiwa. Sekarang ini usahaku masih belum selesai, tetapi aku percaya. Lambat laun besok pagi, aku akan berhasil menyelesaikannya. Besok pagi, tanya A-Pone menegaskan. Ya, besok pagi. In Hong memberi kepastian. Sekarang aku minta supaya dalam tempo satu atau dua jam, mayat Li Ho Jin sudah selesai diperiksa dan dibedah, agar mayatnya segera diserahkan kepada keluarganya untuk diurus lebih lanjut. Sampai di situ pembicaraan telepon itu. Setelah bersantap siang, In Hong keluar selama dua jam lebih. Di antaranya, ia pergi ke rumah keluarga Li untuk memberikan petunjuk pengurusan Li Ho Jin. Ia pulang setelah membeli sebuah tape recorder. In Hong, untuk apa alat ini? Tanya Hiang Cat. Untuk mencatat pengakuan orang di balik layar. Kau maksudkan Kiang Kiao Tin, Kiang Kiao Eng, Siang Hot, dan Oi Hok Kin. Bukannya orang-orang di balik layar itu? Memang mereka bukan pemegang peranan utama. Kematian empat orang yang terdahulu pun tidak ada sangkut pautnya. Jawab In Hong, Aku masih kurang jelas. Aku juga tidak mengerti sama sekali. O E turut bicara. Siang Hot adalah buaya darat besar. Dia juga kepala dan kawanan tukang pukul. Hok Kin bersama A Eng adalah kepala-kepala nomor dua dan kawanan itu. Siapapun yang mempunyai musuh dapat menyewa kawanan itu untuk menuntut balas, melampiaskan dendam, atau mereka sendiri yang menghajar setiap musuhnya. Mereka menjamin segala asal mereka dibayar secara memuaskan, dan mereka juga bersedia menjaga rahasia. Demikianlah nasib kedua korban yang pertama. Pegawainya si tuan tanah dan keponakannya si saudagar obat, entah siapa musuh mereka yang menyewa tukang-tukang pukul itu. Tentu saja mereka berempat, satu demi satu, dipancing dahulu oleh Kiang Kiao Tin dan atau Kiang Kiao Eng supaya mereka pergi ke tempat yang dijadikan jagal di mana jiwa mereka dirampas. Apakah kau telah mencoba mencari tahu siapa-siapa pesuruh-pesuruh itu? Sekarang ini kita tidak bisa mencari tahu tentang mereka, kecuali kita berhasil membekuk Kiang Kiao Tin, Kiang Kiao Eng, atau A Eng, untuk memaksa mereka memberikan pengakuan. Orang di balik layar itu mempunyai maksud besar, dan dia sangat cerdik. Dia meminta siang hoat membinasakan korban-korbannya yang dibuang ke sungai. Dia menganggap membuang mayat-mayat ke sungai tidak cukup kuat untuk menyembunyikan sepak terjangnya. Maka dia menjadikan kematian Tong Soat Koan dan Choi Goh sebagai lakon hantu pengganggu. Kiang Kiao Tin dan Kiang Kiao Eng dijadikan setan-setan itu. Lee Hogan yang muda dijadikan alat tanpa bayaran untuk menyebarkan berita dan melindungi dirinya. Tidak cukup dengan lakon setan air itu, dua saudara Kiang pun disuruh menyamar menjadi setannya Choi Goh yang muncul di rumah keluarga Lee. Siapakah yang menyamar menjadi Wie Meni di rumah Ong Sye Koen? Kiao Tin atau Kiao Eng? Tanya Oa. Keduanya menyamar menjadi Tong Soat Koan dan Choi Goh. Wie Meni mungkin Kiao Eng. Kabarnya, dia selain pandai silat juga pandai berenang. Rupanya setelah menerjunkan otonya ke sungai, dia melompat ke air dan berenang pergi. Mestinya Hokkin sudah menantikan bersama otonya di suatu tempat yang dijanjikan untuk menyambutnya dan mengajaknya pulang. Oto siapakah ototua itu? Mestinya itu otonya orang di balik layar. Mungkinkah Siang Hoot dan Kiao Tin mengetahui maksud orang di balik layar? Hyang Cat bertanya, Aku kira, kecuali dia sendiri dan Ong Sye Koen, tidak ada orang ketiga yang mengetahui maksud besarnya itu. Hal itu dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa ia sendirilah yang menculik Meni dan memeriksanya. In Hong, tahukah kau apa rahasia besar itu? Walaupun aku bisa menerka, aku masih belum yakin seratus persen. Sejauh ini penyelidikanku, aku sudah tahu siapa orang di balik layar itu. Tetapi sebelum ada bukti-bukti nyata, aku tidak bisa memastikan terkaanku. Siang Hoot dan Hoq Kin sudah mati dan Kiao Tin serta Kiao Eng sudah kabur, mengapa Ho Jin masih terbunuh malam tadi? Di antara mereka masih ada Eng. Mungkin Ho Jin sudah ditawan sebelum pertarunganmu? Atau dia telah dibinasakan, hingga tinggal menunggu saatnya untuk membuang mayatnya ke sungai? Demikian pembicaraan mereka. Sekitar jam 4, sambil membawa tape recorder yang dimasukkan ke dalam tas perjalanan, In Hong mengajak Hyang Cat dan Oa pergi ke stasiun kereta api untuk membeli tiga tiat kereta cepat-cepat yang berangkat pukul 04.40 menuju Suzhou. Namun, ketika kereta singgah di Sichan, stasiun barat, mereka diam-diam turun dari gerbong dan kembali ke kota untuk memasuki bengkel reparasi keluarga Li tanpa diketahui siapapun. Saat itu, bengkel sepi sekali. Tidak ada seorang pegawai pun tampak di situ. Hanya Li Hogan yang menantikan kedatangan mereka. Nonain, pesanmu telah aku lakukan, kata Hogan. Setelah kau meguk pembunuh kakakku, jika kau membutuhkannya, kau dapat menggunakan salah satu dari beberapa otoku yang berada di sana. Sekarang ini, jika tidak ada pekerjaan lagi untukku, aku akan mengundurkan diri lebih dahulu. Baiklah, kau boleh pergi, kata In Hong. Li Hogan berlalu dengan cepat. Setelah itu, In Hong dan rekan-rekannya bekerja di dalam pondokan para pegawai bengkel. In Hong, tanya Hyangkat ragu-ragu, apakah kita berdiam di sini menanti kedatangan orang di balik layar yang akan mengantarkan diri ke dalam perangkap? Ya, jawab In Hong singkat. Kenapa dia mau mengantarkan dirinya? Hyangkat bertanya, tidak mengerti. Itulah untuk harta karunya, Saud In Hong menjelaskan. Orang di balik layar bersama Ong Si Kuen, semasa pendudukan Jepang atas kota Shanghai, bekerja sebagai Hangkan, yaitu pengkhianat bangsa. Dengan bekerja sama dengan Kenpei, mereka menguras dan memeras harta rakyat. Gedung besar di sebelah itu adalah rumah tinggal mereka pada waktu itu. Setelah Jepang menyerah, semua Hangkan pergi menyembunyikan diri, dan mereka berdua tidak terkecuali. Ketika itu, mereka bingung dengan harta mereka. Mereka tidak ingin meninggalkannya, dan juga tidak bisa membawanya pergi. Mereka menyadari bahwa rumah mereka mungkin akan disita. Jadi, mereka mencari tempat penyimpanan yang aman. Mereka teringat lapangan tenis di sebelahnya. Tempat bermain tenis yang kontraknya masih tersisa setengah tahun. Mereka yakin waktu itu cukup untuk mereka beristirahat hingga suasana reda, dan mereka bisa kembali ke Shanghai dengan aman untuk menggali harta mereka. Setelah membuat keputusan, pada suatu malam, mereka bekerja secara diam-diam, menggali tanah dan menyembunyikan harta karun mereka. Mereka keluar melalui pintu belakang dan memanjat tembok di gang untuk sampai di tempat yang dipilih. Setelah menggali, mereka mengangkut harta mereka dengan membuka pintu gang. Selesai menyembunyikan harta, mereka kembali ke gedung mereka untuk bersiap pergi. Terkaan mereka tidak sepenuhnya tepat. Mereka keliru menduga waktu setengah tahun menjadi satu tahun. Shanghai aman setelah dua tahun lebih. Setelah bekerja keras, mereka bisa kembali ke Shanghai dan melihat lapangan tenis sudah berubah, menjadi bengkel hosin bersaudara. Awalnya mereka kaget dan bingung. Mereka mengira harta mereka sudah lenyap. Baru belakangan, setelah melakukan penyelidikan, hati mereka menjadi tenang. Mereka percaya harta mereka belum ditemukan. Tempat itu sekarang menjadi pondokan pegawai di bagian ruang bersantap dan beristirahat. Kesulitannya adalah, mereka tidak bisa menemukan waktu untuk menggali, membongkar, dan mengambil harta karun mereka itu. Habis? Tanya Hiangkat. Mereka juga memikirkan strategi. Mereka memang sangat cerdik. Mereka menggunakan perantara maklar untuk pergi ke keluarga Lee dan membeli rumah beserta pekarangan yang menjadi bengkel reparasi itu. Namun, upaya mereka gagal. Empat saudara Lee tidak bersedia menjual, kecuali yang dua, yaitu yang nomor lima dan nomor enam, menyetujuinya. Rumah itu harus dibeli. Atau mereka tidak akan bisa menggali tanah di tempat pondokan pegawai itu. Untuk itu, mereka menciptakan cerita tentang munculnya setan air dan setan penggantungan yang meminta ganti jiwa. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Lee merasa tidak nyaman tinggal lebih lama di gedung tersebut. sehingga mereka bersedia menjualnya. Mereka juga sudah merencanakan untuk membinasakan jika ada orang atau orang-orang dari keluarga Lee yang menolak menjualnya. Sementara mereka berusaha melakukan itu, orang di balik layar telah mengetahui bahwa Ong Xie Kuen juga bekerja secara diam-diam. Tidak ingin tertipu, dia menyuruh Siang Hoat untuk membunuh Xie Kuen. Dia berhasil. Kini, hanya dia yang menyimpan rahasia harta karun itu. In Hong, dari mana kau mengetahui rahasia ini? Hiang Kat bertanya. Heran. Dari hasil penyelidikanku, aku telah menyelidiki sejarah Dung dan pekarangan keluarga Lee. Kebetulan, aku menemukan informasi bahwa gedung ini adalah bekas tempat tinggal si Han Kan berdua. Aku mencampur urusan dan memikirkannya, sehingga aku mendapatkan kesimpulan ini. Sekarang, aku hanya menunggu kenyataannya. We Many berbicara tentang orang yang bergigi emas empat itu. Jadi, apakah dia orang di balik layar itu bersama si Han Kan? Benar. Aku telah pergi ke lebih dari dua puluh dokter gigi, dan akhirnya aku mengetahui siapa yang paling akhir mencabut empat gigi emasnya. Dia telah mengganti namanya, tetapi tidak berganti sifat. Setelah dia membebaskan Many, dia merasa gigi emasnya akan menjadi bahaya, sehingga dia berhati-hati dan mencopot gigi emasnya. Ini juga hanya dugaanku. Oleh karena itu, aku mengatur perangkap ini. Aku berharap, siapapun yang terjebak, dialah orang di balik layar itu. Habis. Bagaimana kau dapat menerka dia akan masuk perangkap sendiri? Itulah sebabnya aku meminta keluarga Lee untuk melakukan penguburan jenazah kakaknya secara besar-besaran supaya semua pegawainya meninggalkan pondokan mereka dan menghadiri upacara sembahyang yang istimewa itu sepanjang malam. Bersamaan dengan itu, aku juga menyuruh Lee Hogan untuk menyebarkan berita tentang kematian kakaknya dan bahwa kita telah berangkat dengan kereta api cepat pukul 04.40 menuju Suzhou untuk menangkap Qiang Kiao Tin dan Qiang Kiao Eng. Setelah berita itu tersebar, orang di balik layar langsung mengintai kita. Tadi, di peron kereta api, aku melihat seorang kaki tangannya mengawasi kita. Tentu dia melihat kita naik kereta api, tetapi tidak tahu bahwa kita turun di stasiun lain dan langsung menuju kemari. Oh, oi, In Hong, seru Oa, yang kesulitan mengubah panggilannya. Kenapa kita tidak segera membongkar harta karun itu? Dengan harta itu, kita bisa menolong banyak orang yang melarat dan menderita. Niatku ada, tetapi sulit untuk melakukannya, kata In Hong. Kau lihat sendiri, bengkel ini sangat luas, lebih dari seribu meter persegi. Lalu, di bagian mana yang harus kita gali? Kita tidak bisa membongkar seluruhnya, bukan? Jadi, aku harus menggunakan strategiku ini. Tentu saja, harta karun itu akan aku kembalikan kepada masyarakat. Kapan kah dia akan datang? Jam berapa kira-kira? Hari ini, dari saat cuaca gelap hingga besok sebelum fajar. Begitulah kalau terkaanku tidak meleset. Sementara itu, waktu berjalan. Perlahan sang terang menghilang, digantikan oleh sang gelap. Langit semakin legam, membuat sulit untuk melihat sesuatu di depan mata. Kira-kira jam sebelas, muncul sebuah bayangan orang yang datang dari arah barat. Saat mendekati, tampak dia membawa pacul dan sekop di pundaknya. Dia langsung menuju bengkel. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia tahu semua pegawai bengkel sudah pergi ke rumah kematian. Di pondokan buruh, bayangan itu menyoroti sekeliling dengan lampu baterai untuk memeriksa keadaan. Setelah itu, dia mulai bekerja. Dia menyingkirkan dua buah pembaringan kayu, lalu mulai menggali tanah di bawah pembaringan dengan pacul. Setelah tanah terbongkar, dia menyingkirkannya ke samping dengan skop. Sementara tanah galian menumpuk seperti bukit, tempat yang digali merupakan sebuah liang yang dalam. Sekali lagi, bayangan itu menyoroti lampunya, lalu tampak dia tersenyum. Matanya melihat sebuah teromol kuningan yang tersimpan di dalam tanah. Dia berhenti sejenak untuk menghapus peluhnya, lalu melanjutkan menggali di sekitar teromol. Ketika dia menggunakan skop, ujung alat itu mengenai teromol hingga terdengar suara nyaring. Bayangan itu terus bekerja sampai suatu ketika, saat dia sedang menuang tanah ke samping. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan lain yang mendekat sambil mengeluarkan bentakan perlahan tetapi tegas, jangan bergerak. Dia terkejut dan melongo. Cepat-cepat dia menyorotkan lampu baterainya ke arah bayangan tersebut dan melihat seorang dengan sweater dan celana kuning yang memegang sebuah revolver di tangan kanannya. Kaukah nona in hong? Tanyanya. Benar, sawut orang berpakaian kuning itu. Tak salah terkaanku, memang kau. Bukankah kau Foa Joy Hin, Direktur Venus Dancing Hall? Tadi di peron kereta api, aku melihat salah seorang pelayanmu. Sekarang, silakan pergi ke sana agar kita bisa duduk dan berbicara. Joy Hin tidak berani membantah, meskipun hatinya mendongkol. Mereka segera duduk di kursi. Nona in, kata Direktur Rumah Dansa itu, kita tidak pernah bermusuhan. Tidak dulu, tidak sekarang. Jadi, kenapa kau sangat menentang aku? Di dalam teromol itu ada uang emas 3200 tahil. Aku bersedia menyerahkan separuhnya kepadamu. Oh, kata In Hong sambil berpikir. Joy Hin merasa harapannya semakin besar. Dia mendesak. Nona in, kau bukannya polisi, katanya. Buat apa kau mencampuri urusan di luar garis ini? Mari kita bekerja sama, kau bisa mengambil 1600 tahil emas itu. Langit tahu, bumi tahu, kecuali kau dan aku, tidak ada orang lain yang tahu urusan kita ini. Tidak bisakah kau menerima tawaran ini? Hmm, bagus sekali hitunganmu, kata In Hong. Kau juga sangat baik hati. Namun, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Bukankah separuh dari harta itu milik Ong Si Kuen? Bukankah dengan kebaikan hatimu ini, kau tidak kehilangan setahil pun? Nona In, aku bukan orang yang serakah, kata Joy Hin, mengabaikan pertanyaan tersebut. Aku bersedia menyerahkan enam bagian kepadamu dan aku sendiri hanya mengambil empat bagian. Kau setuju, bukan? Ia tidak melihat si Nona menolak, hanya ia menduga Nona itu menghendaki lebih. Jika kau ingin bekerja sama denganku, kau harus terlebih dahulu menceritakan semua kejadian, yaitu segala perbuatanmu, kata In Hong. Aku ingin keterangan yang jelas, karena masih ada bagian-bagian yang aku kurang mengerti. Aku hendak membalas sakit hati Katpo, dan itu perlu aku ketahui pasti siapa yang membunuhnya. Jelas sekali perbuatannya Qiang Kiao Tin dan Qiang Kiao Eng berdua, kata Joy Hin. Tian tahu, aku tidak memerintahkan mereka membunuh Nona Katpo. Siapakah yang menyuruh membinasakan Ong Si Kuen dan Li Ho Jin? Siapakah yang menganjurkan kedua wanita itu menyamar menjadi setan-setannya Tong Soat Kuan dan Joy Go? Mengenai ini, orang yang cerdas tak perlu penjelasan, kata Joy Hin sambil tertawa. Tidak demikian, jika kau ingin bekerja sama denganku, kau perlu memberi penjelasan lengkap. Aku perlu tahu dengan jelas siapa musuhnya Katpo. Berkata begitu, Nona ini menyalakan lampu baterainya. Fua Joy Hin menginginkan penyelesaian segera. Mengenai Ong Si Kuen dan Li Ho Jin, aku yang menyuruh Siang Hot untuk membunuh mereka, kata Joy Hin. Mengenai si setan air dan setan penggantungan, aku yang menyuruh Kiang Kiao Tin dan Kiang Kiao Eng untuk menyamar. Tapi dalam hal kematian Katpo, aku tidak memiliki sangkut paut sama sekali. Kau menyuruh Kiao Tin dan Kiao Eng menyamar menjadi setan-setan. Berapa banyak kau membayar mereka? Aku memberikan mereka upah 20 tahil emas. Berapa banyak kau membayar pada Siang Hot dan kawan-kawannya? Kepada mereka, aku menjanjikan 30 tahil perak untuk setiap jiwa. Bukankah namamu yang benar ialah Fua Hin'e? Benar. Oh, kau dapat mencari keterangan demikian jelas? Kembali In Hong menyalakan lampu baterainya. Jadi, kau tidak ada sangkut paut dengan pembunuhan Katpo? Benar-benar tidak. Inilah aku pastikan. Aku ingat bahwa Fua Hin'e dan Ong Si Kuen adalah Henkan. Joe Hin'e tertawa dan mengangkat pundak. Saat itu, Hiang Kat dan O'a muncul bersamaan. Mereka melompat keluar dari belakang almari pakaian di sisi kursi tempat Joe Hin'e duduk. Hiang Kat memegang tape recorder dan O'a memegang alat pendengarnya. Jiwanya Kat Po dikorbankan dalam tipu daya kejamu. Kata In Hong dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi bengis dan penuh tekanan. Bagaimana kau bisa terus menyangkal bahwa kau tidak ada sangkut pautnya? Kau menyuruh Qiang Kiao Eng menyamar menjadi Nonawi Meni dan memancing kami ke dalam mobil untuk dicemplungkan ke dalam sungai Wang Pu. Apa katamu tentang kejahatanmu itu? Joe Hin'e gelagapan. Itu, itu, katanya, terputus-putus dan tertunda. O'a, ringkus dia dengan keras. In Hong memberi perintah. Joe Hin'e tidak berdaya. Ia tahu bahwa dia telah terjebak dan semua pembicaraannya atau pengakuannya catat dalam tape recorder itu. Memang, saat pertama kali lampu baterai In Hong dinyalakan, itu adalah tanda bagi Hiang Cat untuk mulai bekerja dengan tape recordernya. Demikian seterusnya. Dengan dinaiki ke dalam sebuah sedan, Joe Hin'e dibawa ke Yang Zipu. Kendaraan itu berjalan perlahan. Nonain, apakah kau juga hendak mencemplungkan aku ke dalam sungai? Tanya si penjahat, ketakutan luar biasa. In Hong tidak menjawab. Ia terus mengendarai kendaraannya, berputar-putar sampai sekian lama. Lalu ia memutar arah ke kantor polisi. Saat itu, detektif Tojian dan A Po'an sedang istirahat dan tugas mereka bakal diwakilkan kepada Pok Tong, pembantunya. Mereka heran melihat In Hong muncul bersama Joe Hin'e yang terbelenggu. Nonain, tanya A Po'an, mungkinkah direktur tempat dansa ini ada sangkut pautnya dengan berbagai perkara jiwa itu? Ya, jawab In Hong. Dia bukan hanya pemegang peran utama, dia juga seorang hangkan. Dialah pengkhianat bangsa yang bernama Fo'a Hin'e yang sekian lama bisa lolos. Nonain, kata detektif Tojian dengan nada tawar. Kematian Kat Po'o disebabkan karena kamu terlalu usil, kamu suka mencampuri urusan luar, hingga kamu memperoleh banyak musuh. Yang sudah terjadi sudah, buat apa mencari yang baru? Nonain, aku ingin memberi nasihat padamu. Sebaiknya kau pilih tempat yang sunyi di mana kau bisa tenang. Jika tidak, ada kemungkinan kau bakal mengalami nasib seperti Kat Po. Ini adalah maksud baikku. Aku harap kau tidak salah paham. Tuan To, aku mengerti maksud baikmu. Saud In Hong dengan suara dingin. Tapi, kami bekerja untuk keadilan dan kemanusiaan. Walaupun kami harus mengorbankan jiwa kami, kami tidak merasa sayang atau menyesal. Hanya dalam kasus bunuh diri di jembatan Sing Shi, tidak bisa kau putuskan bahwa itu adalah bunuh diri. Sehingga kau melepaskan tangan dan tidak ingin menyelidikinya lebih jauh. Maaf, Tuan. Saat ini aku berlaku lancang. Aku akan merobohkan pertimbangan dan keputusanmu. Kau mengatakan dia pemegang peran utama. Apakah kau punya buktinya atau tidak? Tuan To, kau dengar sendiri, kata In Hong. sambil menyalakan tape recorder dan memutarnya. Coba kau bicara, kata Pok Tong pada Joy Hin. Ikuti suara tape recorder itu. Joy Hin tidak berani membantah. Suara itu memang suaranya. Ia pun lantas mengakui segala sesuatu. Apuan, perintah Pok Tong, sekarang kau tahan dia. Detektif muda ini bertindak sebagai wakil, sehingga dialah yang berkuasa memberikan perintah. Apuan menurut, lalu mengurung Joy Hin di tempat tahanan polisi. Nona In, bagaimana caranya kau menawan Joy Hin? Tanya Cian. Secara kebetulan saja, Saud In Hong sengaja mengubah keterangannya. Aku menduga seorang lain. Aku mengira dia bakal datang ke rumah keluarga Li untuk mencuri sesuatu yang penting. Maka aku menantikan di rumah keluarga itu. Orang yang aku sangka tidak muncul. Tiba-tiba Foa Joy Hin yang datang dengan membawa pacul dan sekop, lalu pergi ke pondokan kuli-kuli. Aku lalu mengikutinya dan menangkapnya. Kemudian dengan akal aku memancing pengakuannya. Tadinya aku heran kenapa dia membawa pacul dan sekop, seperti orang yang mau pergi ke ladang. Aku tidak menyangka dialah si penjahat, sedangkan orang yang aku curigai sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Hmm, dia mau bekerja di ladang, kata Cian. Dia adalah pengkhianat bangsa. Untuk apa dia bekerja di ladang? Dia yang secara paksa ingin membeli rumah dan tanah keluarga Li. Lalu, Ya, aneh sekali, kata In Hong. Apa perlunya segala pacul dan sekop? Hmm, dia membawa pacul dan sekop. Dia pergi ke pondokan kuli-kuli. Dia mau bekerja di ladang, kata Cian. Oh, In Hong mendadak berseru sambil berjingkrak bangun. Oh, aku kelupaan penaku di rumah keluarga Li. Tuan Toh, maafkan aku, sampai kita ketemu lagi. Tanpa menunggu suaranya berhenti, Nona ini segera keluar dari kantor polisi. Mendadak Cian Ju berlompat bangun. Ah, aku tahu serunya. Apawan, mari ikut aku. Kita susul Nona In Hong. Untuk apa? Tanya si Tromo. Heran. Kau kira dia mau pergi ke bengkel keluarga Li untuk mengambil penanya? Kata Cian. Bukan, bukan. Dia ingat tanah yang digali Joy Hin. Di sana mungkin ada harta karun si Hang Kan. Mari kita susul dia. Tiba di luar kantor. In Hong sudah tidak tampak lagi. Detektif ini tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengajak Apawan naik ke kendaraannya untuk pergi ke rumah keluarga Li. Hanya sebentar, mereka tiba di rumah keluarga Li di pondokan yang buruk. Tidak ada orang di dalam pondokan itu yang tampak hanyalah pacul dan sekop serta tiga buah pembaringan yang disingkirkan. Syukur, seru si detektif. Selama ini dia mendahului aku. Tetapi kali ini, akulah yang mendahului dia. Apawan, cepat gunakan pacul itu untuk menggali tanah di bawah pembaringan ini. Pasti hartanya si pengkhianat bangsa dipendam di sini. Kenapa kau tidak mau menggali sendiri, Tuan? Tanya bawahan itu. Pasti akan aku bantu kau, kata Chian. Hanya hendak aku menulis surat dahulu. Lalu ia mengeluarkan buku notes-nya dan pena, kemudian menulis sebagai berikut. Nona Ouyeng, kau terlambat satu langkah. Harta yang dipendam di sini telah aku ambil. To Chian selesai itu, ia benar-benar telah membantu bawahan. Namun ia tidak terbiasa bekerja berat. Cepat sekali ia merasa lelah. Apawan kau gali sendiri, katanya kemudian. Aku letih sekali. Lantas ia duduk di sebuah kursi sambil menyedot sigaret dengan sabar mengawasi bawahan bekerja sementara si teromol sudah bermandikan peluh. Akhirnya terlihatlah sebuah teromol atau peti kuningan. Apawan segera memberitahukannya kepada atasannya. Ha ha! Tertawa si detektif, lalu berbangkit meskipun rasa lelahnya belum sepenuhnya hilang. Harta ini kita yang mendahulukan mendapatkannya. Ia sangat kirang, lalu menambahkan, Apawan, setelah hartanya kita ambil, masukkan surat ini ke dalam teromol, lalu pendam teromolnya. Biarkan In Hong yang menggali dan mengambilnya. Biarkan dia mendongkol setengah mati setelah membaca suratku ini. Apawan mengangkat teromol itu dengan mudah, lalu membuka tutupnya. Ketika ia melihat isi teromol, awalnya ia tertegun, lalu tidak dapat menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak. Hei, Apawan, tanya si detektif. Apa isi teromol? Emas atau intan biduri? Bukan emas, bukan intan, tuan. Apakah itu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Apa sebenarnya? Jian mulai merasa tidak enak. Hanya selai kertas yang ada tulisannya, sawut si bawahan. Inilah dia, dan ia menyerahkan surat itu. Jian menerimanya dan membaca, harta dalam teromol ini berasal dari pemerasan atas rakyat. Maka itu, harta itu perlu dikembalikan kepada rakyat juga. Di bawahnya terdapat lukisan kecil dan mungil serta seekor burung kenari. Wajah detektif Toh menjadi kecut. Baik, oi eng! Ia berseru. Kau! Tak dapat ia meneruskan kata-katanya. Sabar, tuan! Kata Apawan. Jangan gusar atau menyesal sampai setengah mati.